Intro Halo, kembali lagi bersama saya di podcast PTPI Saya sendiri, Tiara Sandrina sebagai host pada hari ini Baiklah, di samping saya terdapat gestar kita pada hari ini yaitu Bapak Stowel Halo Pak Halo Halo Pak, bagaimana kabarnya pada hari ini Pak? Baik, Alhamdulillah Baik, pada episode kali ini saya akan membahas hal-hal yang menarik seputar regulasi MEP yaitu mechanical, electrical, dan plumbing di rumah sakit Baik Pak, izin saya mereview CP Bapak Gestar kita pada hari ini adalah Bapak Insinyur Ahmad Sutowo, ST Mars, HA, EI, IPU, ACPE Beliau merupakan lulusan dari Diploma III, Akademi Teknologi Budi Utomo, Jakarta lulusan S1, Institut Teknologi Budi Utomo, Jakarta S2, Universitas Resparti Indonesia, Jakarta Beliau merupakan Wakil Presiden Bagian Industri dan Lembaga PT PI kemudian CEO dari PT Metro Media LMK Engineer Consultant kemudian Ketua Umum Asosiasi Profesi Himpunan Ahli Elektro Indonesia dan anggota KKBG MEP PUPR dari 2019 sampai sekarang Pak, terkait MEP rumah sakit sendiri itu saya sangat tertarik untuk MEP rumah sakit itu sendiri itu apa sih Pak dan ruang lingkupnya itu apa saja? Terima kasih MEP rumah sakit memang sedikit spesifik yaitu sebagai sarana perasanan perangkat sistem instalasi mekanik elektrik pelambing yang di dalam rumah sakit itu sebagai penunjang operasional di mana harus dipastikan memenuhi sertifikasi lefungsi aspeknya adalah keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan dalam hal ini akan memenuhi regulasi atau Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang keselamatan atau Undang-Undang 44 tahun 2009 tentang rumah sakit MEP sendiri lingkupnya adalah ada electrical arus kuat electrical arus rumah disana elektronika ada beberapa yang prinsip tentang evakuasi itu ada fire alarm ada sound evakuasi ada data atau internet akses kontrol mungkin ada sistem antrian ada smart building building automation security system ada MATV requirementnya cukup banyak lalu yang disebut plumbing itu meliputi pompa mekanik lalu instalasi air bersih air kotor steam air panas air keuangan atau air kotor air kotoran dan pengolah limbah lalu mekanik sendiri ada juga yang termasuk fire protection atau pemadam kepakaran serta tata udara dan ventilasi sistem lalu ada disana elevator dan escalator gas medis dan dimungkinkan ada permintaan pneumatic job sebagai transportasi dokumen rekamedis lalu proteksi petir tentu proteksi petir itu secara umum diketahui untuk bangunan luar tapi proteksi petir meliputi perangkat pengamanan luar dan pengamanan internal jadi petir itu ada pengamanan eksternalnya dan internalnya itu kurang lebih baik baik pak itu sangat menarik sekali bagi saya lalu untuk regulasi MEP sendiri itu siapa sih pak yang mengaturnya barangkali pertama adalah tergantung bangunannya ada regulator disini untuk bangunan gedung sesuai undang-undang nomor 28 tahun 2002 itu dari Kementerian PUPR yang mengatur tentang hal ikhwal tentang pengunan gedung termasuk proteksi kebakaran yang diatur main jalur evakuasinya dan lain sebagainya itu diatur dan beberapa proteksi-proteksi seperti proteksi petir diatur di dalam Permen PIL 26 tahun 2008 kalau untuk yang spesifik rumah sakit tentu rujukannya adalah undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit dan termasuk juga di dalam kaitannya rumah sakit adalah undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan di sini regulatornya tentu tidak tunggal untuk bangunan gedungnya adalah dari Kementerian atau Departemen PUPR Kementerian PUPN lalu regulator untuk rumah sakit tentu dari Kementerian Kesehatan makanya keluar Permen KES lalu berkaitan dengan yang listrik secara umum adalah dari ESDM sehingga ada terbit undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagaan listrikan lalu tentang keselamatan kerja undang-undang tentang keselamatan kerja itu dari Permennya Permen Agar disertai dari Permen Agar selesai itu Pak Pak untuk terkait listrik rumah sakit nah untuk syarat listrik rumah sakit menurut regulasi yang sekarang yang baru dengan yang lama itu ada bedanya enggak Pak jadi bedanya apa gitu Pak ada satu regulasi yaitu Permen KES nomor 2306 2011 tentu diperbarui tentu ada penyempurnaan penyempurnaan adanya Permen KES nomor 40 tahun 2023 gitu ya pasti disana misalnya perbedaannya adalah di lama itu tidak ditentukan satu kewajiban pick up jensenya 100% di dalam Permen KES yang baru ini yang nomor 40 2023 bahwa backup tenaga listrik jensenya harus 100% dan dinyatakan terdiri dari dua unit jensenya ini salah satu perubahan yang mendasar lalu barangkali jumlah-jumlah soket outlet atau stop kontak dan iluminasi tentu tentu ada perubahan tidak banyak itu menjadi lebih baik jadi prinsipnya aturan yang lama diperbarui dengan satu peraturan yang baru nah Pak tadi kita sudah membahas listriknya kemudian yang sekarang mungkin kita bahas mekanikalnya untuk persyaratan mekanikal di rumah sakit yang sekarang menurut regulasi yang baru dengan yang lama itu apakah ada perbedaannya Pak? tentu sebuah regulasi terbit baru tentu melakukan penyesuaian-penyesuaian tentang tentukan kekinian begitu ya Pak jadi yang nomor 2306 PMK tahun 2011 itu contohnya untuk penetapan kebutuhan air bersih rumah sakit itu 500 liter per tt untuk PMK yang baru nomor 40 tahun 2023 ini walaupun saya belum baca semua disana ada satu klasifikasi yang klas C di 500 liter per tt atau per bed klas B dan A itu dipastikan lebih besar yaitu 1000 liter per tt atau per bed lalu tentang parameter AC yang kaitannya dengan clean room atau sterilisasi di ruang muka tentu berbeda ya sekarang ada ketetapan tentang bagaimana yang biasanya adalah positif pressure menjadi ada negatif pressure ya pengalaman dari pandemi covid serasa ini menjadi dan ada satu ketentuan tentang kesehatan berkaitan ada UV segala macam untuk pembunuh bakteri lalu pemenuhan terhadap sistem kelistrikanya itu juga menjadi ada perubahan makanya untuk BMK 40 2023 ini memang baru ya kami selalu ingin sosialisasikan di siap kesempatan walaupun saya sendiri juga belum baca secara penuh itu lebih begitu selain yang Bapak jelaskan tadi Tiara juga penasaran nih Pak kalau rumah sakit dibangun apakah rumah sakit perlu menyesuaikan dengan regulasi yang baru Pak oh barangkali rumah sakit yang sudah jadi lalu tidak sesuai dengan regulasi itu maksudnya ya barangkali ya Mbak Tiara ya jadi begini memang jika berkaitan terhadap struktur ya memang itu tidak mungkin ada satu regulasi berlaku surut gitu ya contohnya manakala rumah sakit waktu belum disahkan permen tentang ketentuan refugis floor untuk bangunan tinggi ada satu rumah sakit yang sudah dibangun duluan sehingga manakala itu berlaku tentu tidak harus membongkar satu ruang untuk refugis floor ya tidak demikian tapi yang berkaitan dengan MEP sangat dimungkinkan karena MEP punya peran persis yang konteksnya langsung terhadap kesehatan ya kesehatan dan keselamatan manusia sehingga SLF menjadi suatu ukurannya rumah sakit itu kan berizinannya ada dua ya satu berizinan tentang bangunan gedungnya lalu tentang bagaimana bentuk quality assurance itu dinyatakan dengan SLF sertifikasi dan yang berikutnya adalah tentang izin operasional rumah sakit dan ada periodik akreditasi jadi memang beda dari sini namun berkaitan sebetulnya ada satu hal yang berkaitan saat SLF yang per lima tahunan tersebut itu bisa dilakukan satu kajian teknis ya contoh manakala ruang tindakan atau ruang operasi masih menggunakan AC split wall mounted yang tentu dipastikan tidak memenuhi PMK nomor 2306 2011 yang lama pun ya itu juga tidak mengatur demikian apalagi terhadap PMK yang terbaru yang nomor 40 tahun 2023 gitu maka di saat itu penggaji teknis bisa menyatakan bahwa SLFnya tidak bisa diperoleh karena tidak kesesuaian apa yang sudah terpasang dengan regulasi namun itu barangkali nanti bisa ada satu entah itu bentuknya kebicaraan atau bentuk diskresi karena untuk merubah itu semua pasti mereka minta waktu karena atas ketersediaan biaya membangun satu ruang koka itu tidak murah untuk ISO 7 saja kalau di sistem tata udara disebut disini AC-nya saja itu kurang lebih bisa 600-700 juta eh sorry itu ISO 8 ISO 7 pasti lebih mahal ISO 6 pasti dipastikan di atas 1 miliar kan begitu makanya itu harus ada kompromis sehingga mengejukasi mereka ya kalau memang rumah sak dan kedua mencari data juga dia harus jujur juga adakah luka infeksi pasca operasi itu juga mereka harus jujur ya terhadap data yang terhadap ketidak sesuai di sistem atau darah di ruang tersebut lalu pertama ukurannya dipastikan harus SLF kalau MEP yang tidak sesuai itu dipastikan harus dinyatakan di dalam SLF itu ketidaksesuaian sehingga bisa gedung sanksinya tidak ada sanksinya secara secara hukum ya kalau SLF tersebut hanya yang dipastikan gedungnya tidak layak fungsi sehingga mereka tidak memiliki SLF jika tidak memiliki SLF itu bisa kaitannya terhadap BPJS sehingga BPJS tidak mau merealisasikan rumah sakit tersebut bisa nge-link dengan BPJS itu salah satunya baik Pak kita masuk ke pertanyaan yang terakhir menurut Bapak apa peran PTPI dalam pemenuhan regulasi MEP rumah sakit Pak karena PTPI ini telah lahir dan telah mendedikasikan kepada satu kekhususan tentang rumah sakit dimana ada bidang arsitektur lalu ada bidang mekanikal elektrikal begitu ya maka harapan kami peran PTPI bisa memberikan kontribusi terhadap regulasi yang tidak disusun oleh regulator gitu ya tapi peran peran nyata sekarang faktanya secara tidak langsung PTPI telah mendapatkan mandat yang belum lama ini dilakukan oleh PTPI bisa mendapatkan tugas dari Presiden PTPI Prof. Eko begitu yaitu sedang mereview elektrikalnya untuk rumah sakit termais gitu ya dan sudah saya lakukan dan hasil reviewnya catatannya sudah saya kirimkan kepada sekretariat PTPI mudah-mudahan itu menjadi satu topik bahasan supaya perbedaan yang terhadap regulasi bisa diluruskan kembali sebelum konstruksi fisiknya berjalan itu tujuannya supaya apa supaya asas keselamatan asas kesehatan asas kenyamanan dan kemudahan dan sebagai quality assurance bangunan rumah sakit khususnya itu tercapai sehingga rumah sakit memang layak disebut rumah sakit karena sistem MPP-nya sistem strukturnya sistem arsitekturnya semua mengadop dan mengimplementasikan regulasi tersebut itu Mbak Katiara Oke Pak terima kasih atas penjelasan dan ilmu yang telah Bapak berikan untuk audiens Sobat PTPI terima kasih sudah menonton podcast ini sampai habis apabila ada pertanyaan boleh komen di bawah jangan lupa untuk like komen share ke teman-teman kalian sampai jumpa di next episode PTPI ingat smart hospital ingat PTPI bye